Intro Dewan Pengurus Tabang DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Bogor melakukan bakti sosial pengobatan gratis di 435 desa dan kelurahan di Kabupaten Bogor DPC PDIP Kabupaten Bogor Bayu Sahjohan mengatakan kegiatan ini yang digelar untuk membantu masyarakat Kabupaten Bogor agar sehat setelah pandemi COVID-19 Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis yang diprakarsai oleh anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Kabupaten Bogor Adian Yunus Yusak Napitupulu SH diselenggarakan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor sedang digelar secara bertahap di 435 desa dan kelurahan sekabupaten Bogor Pada hari Minggu tanggal 6 November tahun 2022 berlangsung di halaman Masjid Kampung Kebon Kopi Desa Ciampea Udik Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor Kegiatan ini juga diisi dengan pembagian kacamata gratis bagi lansia Hajah Dian Rosita anggota DPRD Kabupaten Bogor yang hadir di lokasi menyatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya PDI Perjuangan mewujudkan masyarakat Kabupaten Bogor yang sehat Hajah Dian menegaskan, sebagai partai yang berkomitmen pada perjuangan kerakyatan PDI Perjuangan selalu berada di garda terdepan dalam melayani kebutuhan dasar warga Kabupaten Bogor Dan masyarakat Ciampea Udik, sebagai bagian dari Kabupaten Bogor, juga dilayani oleh partai Dari Desa Ciampea Udik Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor Reporter Botak News berita objektif terukur dan akurat melaporkan Ya, DPCP ini Perjuangan di Kabupaten Bogor menjalankan kemampuan sosial yang ke-49 kalinya di dalam peluang terakhir ini dan ini sudah kurang lebih 2 bulan kita laksanakan pengobatan gratis bagi masyarakat di Kabupaten Bogor dan itu kita lakukan ke-435 desa yang ada di Kabupaten Bogor setiap hari Jadi satu hari itu dua desa yang kita lalui dan saat ini sudah 23 ribu masyarakat di Kabupaten Bogor yang berobat. Dan kita berlanjut dari sini, camatan Ciampra, Cipunggulang, dan seterusnya sampai seluruh Kabupaten Bogor. Semua kita berlindung. Untuk mensehatkan itu kan, setiap program ada seseorang. Ini kan kita membantu masyarakat, partai di tengah masyarakat itu kan sepenuhnya untuk masyarakat. Sehingga kita membuat kegiatan ini di masa era kemarin ini ada COVID-19. Saat ini sedang menuju kepada endemi. Tentunya masyarakat Kabupaten Bogor ini harus semuanya sehat. Jadi tidak terjangkit lagi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan COVID-19 maupun penyakit-penyakit yang lainnya. Dan kita sangat membantu pemerintah di Kabupaten Bogor ini untuk betul-betul mereka ini bisa perekonomannya lebih baik lagi dari sebelum pandemi.